Intro Perkembangan pesat teknologi telah membawa dunia ke era baru revolusi industri sehingga muncul istilah revolusi industri 4.0 Hal ini mempengaruhi tatanan global industri dunia termasuk juga di Indonesia Untuk itu mungkin dari sekarang memang untuk pembangunan atau desain mandar udara harus mulai mempertimbangkan teknologi 4.0 karena memang kedepannya yang diharapkan oleh penumpang itu adalah experience Mungkin mereka lebih senang kalau lebih cepat, lebih efisien kemudian experience-nya menarik itu saja Artinya ibaratnya teknologi itu berjalan cepat sehingga kita mengikuti aliran teknologi ini kita tidak bisa menunda, kita tidak bisa menghambat tetapi kita harus seiring dengan perkembangan teknologi ini Tujuan event Airport Solutions Indonesia ini adalah pertama adalah untuk mendukung program pemerintah yang kita tahu bersama pemerintah Indonesia sekarang ini sedang menggalakkan pembangunan bandara-bandara di seluruh Indonesia sehingga acara ini menjadi platform bagi pemerintah ataupun stakeholders lainnya untuk bertemu ataupun melihat teknologi, equipment, ataupun sistem yang terbaru yang dibutuhkan untuk pembangunan bandara di Indonesia ke depan Nah kalau dari segi manfaatnya nih, aduh saya tahu banyak hal nih dari sesuatu yang saya nggak tahu misalnya dari kayak beberapa bot kan kayak ini ada UK Pavilion or something jadi menambah wawasan dan juga menambah relasi of course ya sama menambah jaringan aja sih yang paling utama itu Presiden Indonesia Joko Widodo bahkan memberikan perhatian khusus dengan meluncurkan roadmap revolusi industri 4.0 yang diberi nama Making Indonesia 4.0 sebagai arahan bagi pergerakan industri nasional di masa depan Terima kasih telah menonton!